Ya ampun, tuanku, aku Meng Meng mengabaikan luka-lukanya dan darah kental di sudut mulutnya Dia merangkak dengan keempat kakinya dan merangkak di depan Zouan, bersujud berulang kali Pada saat ini, hati Yan Meng dipenuhi dengan rasa takut dan gentar Dia takut tindakannya tadi akan membuat Zouan marah dan menyebabkan Zouan membunuhnya karena marah Di dalam Setelah melihat sendiri wajah Zouan yang tanpa ekspresi saat dia memerintahkan tiga boneka iblis Yang merupakan teman-temannya, untuk menghancurkan diri sendiri dan membunuh Fu Chen Dia mengerti bahwa pemuda di depannya benar-benar karakter yang kejam Zouan dengan dingin melirik Yan Meng yang masih bersujud, dan berkata dengan acuh-ta'acuh Teruslah memimpin jalan Juga, jangan bermain trik apapun di depanku di masa mendatang Kau harus tahu bahwa kesabaranku tidak terbatas Mendengar ini, Yan Meng gemetar dan bersujud beberapa kali lagi Yang menunjukkan bahwa dia tidak akan berani melakukannya lagi Tidak lama setelah Yan Meng dan Zouan diam-diam meninggalkan tempat ini Kota hitam dan area pasar gelap di sekitarnya mulai menyerbu satu demi satu Taring Ledakan tiga boneka iblis itu cukup keras Dan seluruh pasar gelap bawah tanah menjadi waspada Namun, setelah para kultifator ini mendengar berita itu dan bergegas datang Mereka hanya bisa melihat banyak lubang yang ditinggalkan oleh pertempuran itu Mereka tidak melihat ada kultifator lain di sini Ini Setelah berkeliaran beberapa lama, beberapa pembudidaya pergi satu demi satu Tidak lagi berlama-lama di sini Pasar gelap bawah tanah adalah tempat tanpa aturan dan hukum Itu adalah tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah Perkelahian dan kematian tidak dapat dihindari Panjang Para petani yang hidup di pasar gelap bawah tanah sudah lama terbiasa dengan hal itu Mereka hanya menyesal karena tidak memperoleh manfaat apapun dari pertempuran ini Dan diam-diam membenci diri mereka sendiri karena datang terlambat Dan Yan Meng dan Zua Wen meninggalkan medan perang lebih awal dan berputar ke pintu masuk kota hitam Tetapi mereka dihentikan Kota hitam sepenuhnya ditempa dari batu kristal hitam yang berkilau dan tembus cahaya Seluruh permukaan benteng diliputi oleh lingkaran cahaya hitam samar Gerbang kota hitam tingginya 300 kaki Permukaan gerbang itu dipenuhi lingkaran hitam samar Dalam lingkaran itu, orang dapat melihat dengan jelas berbagai macam pola di permukaan gerbang Ini beberapa pola memiliki bentuk yang berbeda-beda Ada binatang aneh dengan bentuk yang aneh Bangunan dengan gaya yang berbeda-beda Dan rune yang rumit Banyak pola yang digabungkan bersama untuk membentuk suatu pemandangan yang misterius dan aneh Pada saat ini, gerbang kota ditutup rapat Membuat Zua Wen dan Yan Meng tetap berada di luar Di tembok kota di atas gerbang kota Dua orang kultifator berbaju besi hitam Dengan bilah pedang dewa hitam di punggung mereka menatap dingin ke arah Zua Wen dan Misty Dream Dua tuan, tuanku dan aku berencana memasuki kota hitam untuk berdagang Aku harap kedua tuan dapat mempermudah kami dan membuka gerbang kota Postur Misty Dream sangat rendah saat dia memohon kepada dua kultifator berbaju hitam di tembok kota Berdiri di sisi kanan tembok adalah seorang kultifator berbaju hitam dengan wajah panjang Dia melirik Yan Meng dan Zua Wen dan berkata tanpa ekspresi Enyahlah Mengapa Anda tidak melihat kultifasi Anda? Kamu berani datang ke kota hitam Wajah cantik Meng menjadi pucat Dia ragu-ragu sejenak dan menatap Zua Wen Yang masih tidak mengatakan apa-apa Dia tahu bahwa ini adalah kesempatannya untuk menebus kesalahannya di hadapan Zua Wen Jika dia tidak bisa melakukannya dengan baik Maka dia benar-benar tidak berharga bagi Zua Wen Dia Adegan tiga boneka iblis meledak tanpa sengaja muncul di benaknya Tubuhnya yang halus bergetar Dia sekali lagi mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada para pembudidaya berbaju hitam di tembok kota Dua Tuan, bukankah ada aturan di kota hitam? Bisakah para kultifator di bawah bentuk Dharma Kosmik memasuki kota hitam dengan menantang dua kultifator di puncak kesengsaraan besar langit dan bumi? Kultifator berwajah bulat berbaju hitam di sisi kiri tembok kota tak dapat menahan diri untuk mengejek Ada aturan seperti itu, tapi kenapa kalian tidak buang air kecil dan melihat diri kalian sendiri? Seorang kultifator kesengsaraan kosmik tahap awal dan seorang kultifator kesengsaraan kosmik tahap menengah Berani menantang kita Cepat dan enyahlah, jangan buang-buang waktu kami, kata Yan Meng Wajah Meng memerah, ia merasa tak berdaya Tepat saat ia hendak membalas, angin kencang datang dari belakang mereka Asli Zua Wen, yang berdiri diam di belakang Misty Dream Cahaya merah dingin melintas di kedalaman matanya Dia mendengus dingin, meraih lengan kanan Misty Dream dengan satu tangan Dan melangkah ke dalam kehampaan dengan kaki kanannya, menghilang di tempat Di mana? Saat mereka berdua meninggalkan tempat asal mereka, cahaya pedang yang sangat menyala dan menakutkan tiba-tiba menyapu dari tanah tempat mereka berdiri semula Kemudian, tanah meledak, membentuk jurang yang sangat besar Pedang Cahaya itu sangat kuat dan mengerikan Setelah tanah hancur berkeping-keping, gempa susulan cahaya pedang yang tak berujung itu menyapu ke segala arah, mencabik-cabik ruang di sekitarnya menjadi berkeping-keping Dentang Gempa susulan cahaya pedang menyebar dengan cara yang tak tertandingi Ketika mendarat di gerbang kota Black City, pola-pola di permukaan gerbang kota terus beriak, sepenuhnya membatalkan gempa susulan cahaya pedang, sementara gerbang kota tetap utuh Zuawan menatap gerbang kota Black City dengan saksama Tampaknya material yang digunakan di Black City jelas tidak sederhana, untuk dapat sepenuhnya membatalkan cahaya pedang yang kuat dan mengerikan itu Suara mendesing Setelah cahaya pedang meledak, sesosok tubuh perlahan datang dan mendarat di gerbang kota Ini Seorang pria tampan berkulit putih bersih Ia mengenakan jubah hitam dan membawa pedang panjang di pinggangnya Setelah mendarat di gerbang kota, dia melirik acu-ta-acu ke arah Zuawan, yang membawa Misty Dream pucat dan mundur seratus langkah Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum mengejek saat dia berkata acuh-ta-acuh Sampah di tahap tengah bencana alam semesta benar-benar dapat menghindari serangan pedangku Kau agak menarik Tapi di bawah pedangku, tidak ada seorang pun yang selamat Karena kau mampu menghindari jurus pedangku, itu berarti kau bukan orang biasa Kemudian aku akan memberimu kematian yang bermartabat Aku akan mengizinkanmu bunuh diri untuk menebus dosa-dosamu Wajah Wen berubah dingin Apakah ada yang salah dengan otak pria bernama Jian Wook ini? Dia membual di depannya, itu jelas kesalahannya Tetapi di mulutnya, itu adalah belas kasihan yang terbesar Dia bahkan ingin dia bunuh diri untuk menebus dosanya Jadi itu Tuan Jian Wook Cepat, silakan masuk Di tembok kota, dua kultifator berbaju hitam Yang awalnya tanpa ekspresi dan dingin Langsung tersenyum saat melihat Jian Wook Mereka bersemangat seperti api dan tersenyum menyanjung Mereka buru-buru mengaktifkan mekanisme gerbang kota Dan membuka gerbang kota yang besar itu Mereka tersenyum lebar saat memberi hormat kepada Jian Wook Jian Wook menutup mata terhadap mereka Sebaliknya, dia menatap Zuo Wen dengan acuh-ta'acuh Senyum mengejek di sudut mulutnya semakin lebar Petik dua Zuo berkata dengan marah Wen perlahan meletakkan Misty Dream dan menatap Jian Wook dengan nada mengejek Apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan otakmu? Ekspresi Jian Wook yang tadinya memandang Zuo Wen dari posisi tinggi Berubah saat mendengar kata-kata Zuo Wen Petik dua Jian Wook berkata dengan ekspresi muram Berani sekali kau berbicara kepada Tuan Jian Wook dengan cara seperti itu Kau hanyalah seonggok sampah di tengah-tengah bencana alam semesta Kau sedang mencari kematian Di tembok kota, kedua kultifator berbaju hitam itu segera mulai mencela Zuo Wen Nada bicara mereka keras dan kejam Tatapan mata Zuo Wen tenang Ia menatap kedua kultifator berbaju hitam itu dan bertanya Bukankah kalian mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota hitam? Lalu jika aku mengalahkan orang ini, apakah itu membuktikan bahwa aku memenuhi syarat untuk memasuki kota hitam? 4342 Kedua kultifator berbaju besi hitam yang sedari tadi memaki Zuo Wen Seketika menutup mulut mereka begitu mendengar perkataan Zuo Wen Seakan-akan ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan mereka Dia Mereka memandang ke arah sang kultifator iblis muda yang melebih-lebihkan dirinya sendiri dengan tatapan aneh Pedang Wook adalah ahli pedang karakteristik Dharma tahap awal Dia cukup terkenal di kota hitam Jika Kedua kultifator berbaju hitam itu masih bisa percaya jika seorang ahli karakteristik Dharma tahap awal menantang Jian Wook Namun, seorang sampah kesengsaraan besar langit dan bumi tahap menengah berani membanggakan tanpa malu-malu bahwa ia bisa mengalahkan Jian Wook Mereka sama sekali tidak bisa mempercayainya Jian Wook juga tertegun sejenak Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata Kamu, kau pikir kau siapa? Kau bahkan tidak punya hak untuk menantangku Beraninya kau mengatakan kau bisa mengalahkanku Hak apa yang anda miliki? Dengan budidayamu yang jelek itu Wook mengejek tanpa ampun Namun, saat dia baru saja selesai berbicara Dia langsung merasakan hembusan angin yang mengerikan bersiul Dalam sekejap mata, hembusan itu muncul di depannya Sebelum Jian Wook sempat bereaksi Suara tamparan keras terdengar dari wajahnya Kemudian, dia terlempar oleh kekuatan yang sangat besar Dia terlempar ke belakang Wah, pedang Wook jatuh terduduk dengan keadaan menyedihkan Ia segera melompat dan menutupi pipinya yang merah dan bengkak dengan tangan kanannya Matanya dipenuhi kekesalan saat ia menatap Zuhaun Petik 2 Beranikah kau menyerangku secara diam-diam? Jian Wook meraung marah Wajahnya yang tadinya tampan kini bengkak Membuatnya tampak sangat menyedihkan Pada saat yang sama, Jian Wook menjadi agak waspada Meskipun kultifasi Zuhaun tidak tinggi Metodenya agak aneh Dia sebenarnya tidak bereaksi terhadap serangan orang ini tadi Zuhaun mencibir Seorang ahli karakteristik Dharma tahap awal membutuhkannya untuk menyelinap menyerangnya Cahaya merah di mata Zuhaun semakin terang Kabut iblis yang mengepul seperti darah kental yang menyelimutinya Ledakan, ledakan, ledakan Zuhaun bergegas keluar lagi Di bawah kondisi korosi iblis Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya Hampir segera setelah Jian Wook selesai berbicara Dia muncul di belakang Jian Wook Tangan kanan Zuhaun seperti kail Kelima jarinya mencengkeram kepala Jian Wook dengan erat Lalu membantingnya ke tanah dengan keras Pada saat ini, Jian Wook baru saja meletakkan tangan kanannya di gagang pedang suci di pinggangnya Dia satu langkah lebih lambat dari Zuhaun Ledakan Seluruh wajah Jian Wook hancur ke tanah Wajah tampannya tertanam ke dalam tanah Ekspresi Zuhaun tampak biasa saja Dia mencengkeram bagian belakang kepala Jian Wook dengan tangan kanannya Kemudian, dia tidak menahan diri dan terus memukul kepala Jian Wook Suara benturan yang tumpul itu begitu jelas dan menusuk telinga di gerbang kota hitam Hara Kedua kultifator berbaju hitam yang awalnya ingin menonton pertunjukan itu tercengang Mereka terus mengucek mata, bertanya-tanya apakah mereka sedang berhalusinasi Merokok Mata indah Meng berkedip karena terkejut Meskipun dia tahu bahwa Zuhaun sangat kuat Dia paling-paling hanya sedikit lebih kuat dari ahli kesengsaraan alam semesta puncak Tetapi sekarang, melihat betapa mudahnya Zuhaun mengalahkan Jian Wook, yang berada di tahap awal fase kosmik, ke dalam kondisi yang menyedihkan, dia mengerti bahwa dia mungkin masih meremehkan kekuatan Zuhaun Aku ingin kau mati Jian Wook meraung Jian Wook meraung marah dan tiba-tiba mencabut pedang dewa di pinggangnya 1. Aura agung dan luas meledak dari tubuhnya Kemudian, energi yang mengejutkan merembes keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi raksasa surgawi yang besar di kehampaan di belakangnya Api fase kosmik yang bergulir menyapu dengan kekuatan untuk membakar langit Zuhaun mendengus dingin dan melepaskan tangan kanannya dari belakang kepala Jian Wook Dia mengambil kesempatan untuk mundur dengan cepat Ketika Jian Wook, yang diselimuti oleh raksasa fase kosmik yang besar, menopang tubuhnya dengan kedua tangan dan perlahan-lahan berdiri Matanya berubah menjadi merah padam Wajahnya yang tadinya tampan kini telah memar dan bengkak, berlumuran darah Ditambah dengan ekspresi marah di wajahnya, hal itu membuatnya tampak sangat ganas dan menakutkan saat itu Pedang Wu Ke benar-benar marah Ia adalah seorang kultifator yang sangat memperhatikan penampilannya Dari wajahnya yang tampan dan kulitnya yang terawat, terlihat bahwa ia memiliki tuntutan tinggi terhadap penampilannya Sekarang Terlebih lagi, Zuho Wen telah membuatnya sangat menderita, dan bahkan menamparkan wajahnya Bagaimana mungkin dia tidak marah? Petik 2. Lord Jian Wuk benar-benar marah Dia bahkan telah mengeluarkan aspek kosmosnya Dia benar-benar ingin membunuh Di tembok kota, ekspresi kedua kultifator berbaju hitam menjadi sangat serius Mereka diam-diam menatap raksasa fase kosmik yang besar dan berdiri Tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar sedikit Merokok Meng juga menunjukkan ekspresi khawatir Dia tentu saja tidak mengkhawatirkan keselamatan Zuho Wen, tetapi keselamatannya sendiri 2. Dia sebenarnya bersekongkol dengan Zuho Wen di sini Jika Zuho Wen dibunuh oleh Jian Wuk, Jian Wuk tidak akan membiarkannya pergi Pedang Fase kosmik Wuk tingginya 800 kaki Itu adalah gambaran seorang pendekar pedang yang mengenakan jubah lebar dengan dua pedang suci tergantung di pinggangnya Kau benar-benar membuatku marah Aku ingin memberimu kematian yang bermartabat, tetapi kau terlalu berpuas diri Kau benar-benar berani menyerangku secara diam-diam lagi dan lagi Orang yang tidak tahu malu seperti itu harus mengalami penderitaan yang tak berkesudahan sebelum dia meninggal, kata Jian Suara Wuk serak Ia perlahan menyatu dengan raksasa fase kosmik yang besar dan kemudian raksasa fase kosmik itu tampak hidup kembali Ia melangkah maju dan bergegas menuju Zuho Wen Kong Kong Suara dua pedang yang terhunus terdengar melalui kehampaan Raksasa fase kosmik mencabut dua pedang suci di pinggangnya lalu melangkah di depan Zuho Wen Ia menyilangkan tangannya dan menebas Cahaya pedang itu bagaikan kilat Cahaya pedang itu membumbung tinggi ke angkasa Kedua cahaya pedang itu saling bersilangan dan menebas dengan kejam ke arah Zuho Wen Wen menggelengkan kepalanya dalam hati Kekuatan Jian Wuk benar-benar biasa saja di matanya Pada tahap awal raksasa fase kosmik, dia hanya bisa dianggap di bawah rata-rata Orang seperti itu punya reputasi yang cukup baik di Black City Hal ini benar-benar membuat Zuho Wen merasa aneh Mungkinkah para ahli di kota hitam tidak sekuat yang dia kira Memikirkan hal ini, Zuho Wen mengeluarkan pedang suci Taiyu Dia kemudian memegang gagang pedang secara horizontal dan menebasnya Langit satu garis primordial langit dan bumi Cahaya pedang yang ganas menembus langit dan bumi Itu mengejutkan Di bawah naungan kabut iblis, ada cahaya merah iblis yang berkedip-kedip dan bertahan Cahaya pedang itu sangat cepat dan langsung tiba di depan raksasa fase kosmik yang besar Ledakan Pada saat yang sama, kabut iblis yang seluas lautan itu langsung membungkus raksasa fase kosmik itu dengan erat Dua garis Sinar pedang saling terkait, menciptakan suara keras yang mengguncang langit dan bumi Kemudian, riak energi berwarna-warni menyebar ke segala arah dalam bentuk cincin Pemandangan yang mengerikan untuk dilihat Kaca Setelah suara keras itu, terdengar suara pecah yang jelas Cahaya pedang Jian Wook yang terjalin kuat dihancurkan oleh cahaya pedang merah yang aneh Di bawah dukungan kabut iblis, cahaya pedang menjadi semakin kuat dan aneh Pada akhirnya, cahaya itu memasuki raksasa fase kosmik yang besar Pedang Wook mengeluarkan suara gemuruh yang melengking dan menusuk telinga Dia menyaksikan raksasa fase kosmik di permukaan dihancurkan oleh cahaya pedang aneh dan hancur inci demi inci Setelah raksasa fase kosmik runtuh, Jian Wook dengan keras memuntahkan seteguk darah Tubuhnya jatuh ke tanah dengan menyedihkan, berkedut kesakitan Dia mencoba untuk bangun beberapa kali tetapi gagal Petik 2 Tuan Jian Wook pasti menang Ketika kultifator berbaju hitam itu melihat seseorang terjatuh dari kabut iblis dan bergerak-gerak menyedihkan Tanpa sadar dia mengira bahwa itu adalah Zwa Wen Namun, ketika mereka akhirnya melihat wajah asli dari sosok yang berkedut itu, mereka semua tercengang Rahang mereka hampir ternganga 4343 Hilang? Hilang! Kamu pasti bercanda Kedua kultifator berbaju hitam itu menatap Jian Wook yang sedang berbaring di tanah dan berusaha untuk bangun Hati mereka dipenuhi dengan emosi dan keterkejutan yang rumit Zwa Wen perlahan berjalan di depan Jian Wook Jian Wook mengangkat kepalanya, menggertakan giginya dan berkata Kau! Kau menyembunyikan kultifasimu! Siapakah sebenarnya kamu? Wen Zee menatap Jian Wook yang sedang berbaring di kakinya, dan berkata tanpa ekspresi Aku hanya seorang pejalan kaki yang datang ke kota hitam untuk berdagang Selain itu, kau menggunakan kultifasimu yang tinggi untuk menindasku Kau sendiri yang harus disalahkan atas kematianmu Dengan itu, Zwa Wen tidak memberi Jian Wook kesempatan untuk memohon belas kasihan Dia dengan lembut mengangkat pedang suci Tae Yu di tangannya dan kemudian mengayunkannya dengan keras Bilah! Bilah yang setajam es itu menembus dahi Jian Wook, dan langsung menembus kepalanya Mata Jian Wook terbuka lebar saat dia menatap Zwa Wen Matanya dipenuhi dengan kengganan, kebencian, penyesalan, dan emosi rumit lainnya Dia Bahkan hingga ajal menjemputnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan menyebabkan Kematian seorang sampah tahap tengah kesengsaraan besar langit dan bumi hanya dengan menyerangnya begitu saja 1. Perbedaan antara hidup dan mati adalah perbedaan antara hidup dan mati Setelah pedang Zwa Wen menembus dahi Jian Wook, dia perlahan menarik pedang suci Tae Yu Dia memegang pedang berlumuran darah dan melangkah tanpa ekspresi ke gerbang kota Black City yang sudah terbuka Asli Ketika menghadapi Zwa Wen, sikapnya menjadi lebih hormat, dan dia tidak berani bersikap kurang ajar sedikitpun Saat dia memasuki kota hitam, Zwa Wen dapat merasakan adanya banyak aura kuat dan tak jelas di kota yang hitam bagaikan tinta ini Aura yang terlemah berada di sekitar tahap awal alam Dharma Kosmik, dan beberapa yang kuat bahkan telah mencapai puncak alam Dharma Kosmik Kota hitam memang merupakan inti dari pasar gelap bawah tanah Sebenarnya ada begitu banyak ahli yang berkumpul di sini Hitam Di kota itu hanya ada satu jalan lebar, dikelilingi oleh penginapan dan pemukiman penduduk Kebanyakan para kultifator yang bergegas di sepanjang jalan mengenakan topeng dan tudung yang melindungi indera keilahian mereka Zwa Wen dan Smoky Dream telah menyiapkan topeng dan tudung yang sesuai sebelum memasuki pasar gelap bawah tanah Hanya Ya, tingkat kultifasi mereka memang terlalu rendah Aura mereka masih bisa dirasakan oleh banyak ahli Dharma Kosmik bahwa mereka adalah kultifator kesengsaraan besar Kiankun Di ujung jalan berdiri Menara Hitam yang paling menarik perhatian Ini Gaya arsitektur Menara Hitam ini tajam dan bersudut Tampak seperti pedang terhunus yang sangat tajam Menara Hitam merupakan area perdagangan utama kota hitam Banyak ahli akan mengambil barang-barang berharga dan memasuki Menara Hitam untuk berdagang Jika seseorang menginginkan sesuatu Orang yang bertanggung jawab atas Menara Hitam akan mengatur agar kedua belah pihak memasuki ruang rahasia untuk berdiskusi Meskipun Smoky Dream belum pernah memasuki Black City Dia memiliki pemahaman mengenai hal itu Pada Zwa Wen juga tahu tentang Smoky Dream Perdagangan utama di Black City dilakukan di Menara Hitam Penginapan di kota hitam disiapkan untuk para petani yang datang dari luar Tentu saja Ada juga beberapa ahli yang membeli real estate di kota hitam dan mengubahnya menjadi penginapan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang Selain itu, penginapan di kota hitam bukanlah penginapan biasa Penginapan-penginapan itu sangat kaya akan energi kacau dan merupakan tempat yang sangat baik untuk berkultivasi Ini cukup bagi banyak kultivator untuk menunggu di kota hitam dan berkultivasi di penginapan-penginapan itu Zuo Wen membawa Smoky Dream ke Menara Hitam Token Zuo Wen tidak berdaya Biaya masuk Menara Hitam sangat mahal Seseorang harus membayar 5 juta kristal kekacauan untuk mendapatkan token Menara Hitam Ketika Token Menara Hitam hanya memiliki kewenangan untuk masuk dan keluar Menara Hitam sebanyak 50 kali Setelah 50 kali, token Menara Hitam akan hancur dan tidak dapat digunakan lagi Menara Hitam itu memiliki total 10 tingkat Setiap tingkat memiliki aula tengah yang besar, dan ada layar cahaya besar di tengah aula Lampu Di layar, ada banyak kata yang bergulir Isinya pada dasarnya adalah semua jenis barang dagangan, seperti obat-obatan dewa, peralatan dewa, pil dewa, material dewa, jimat dewa, dan sebagainya Pada Di balik barang dagangan ini, terdapat nama kode yang sesuai Nama kode ini adalah nama kode pemilik barang dagangan tersebut Jika seseorang menyukai barang yang dimaksud, orang yang bertanggung jawab atas Menara Hitam akan menghubungi pemilik barang yang diperjual belikan dan mengatur agar keduanya dapat bernegosiasi untuk melakukan perdagangan Menara Hitam kemudian akan memungut biaya layanan yang sesuai Tzuo Wen mengerti Begitu banyak ahli berkumpul di kota hitam, dan Menara Hitam itu masih berdiri tegak Kemungkinan besar, latar belakangnya sangat kuat Dan di Menara Hitam, semakin tinggi menara, semakin berharga barang dagangan yang dipamerkan Tentu saja, semakin tinggi harganya Beberapa barang tidak dapat dibeli hanya dengan uang Sebaliknya, mereka membutuhkan barang berharga yang sesuai untuk diperdagangkan Petik 2. Apa, Batu Iblis Abisal Kuno? Ketika mencapai tingkat ke-6 Menara Hitam, Zua Wen berhenti di depan aula tengah, dan matanya tertuju pada layar cahaya di aula tersebut Di tengah layar cahaya, ada pengenalan tentang Batu Iblis Abisal Kuno, yang benar-benar membangkitkan minatnya Batu Iblis Abisal Kuno lahir dengan sifat iblis yang kuat Sifat iblis yang kuat memiliki efek samping yang sangat hebat bagi sebagian besar kultifator Namun, bagi para penggarap iblis, Batu Iblis Jurang Kuno bagaikan nektar, yang dapat meningkatkan kecepatan kultifasi para penggarap iblis Pendahuluannya mengatakan bahwa Batu Iblis Abisal Kuno dapat meningkatkan kecepatan kultifasi penggarap iblis sebanyak dua kali lipat Ini sangat mengejutkan Namun, Batu Iblis Abisal Kuno hanya cocok untuk penggarap iblis Ada lebih banyak keterbatasan, jadi tidak banyak orang yang memperhatikannya Meskipun ada ratusan sungai di seratus alam luar, penggarap iblis merupakan minoritas Hal ini juga menyebabkan posisi Batu Iblis Abisal Kuno di Menara Hitam menjadi agak canggung Tidak ada yang peduli tentang hal itu Zuo Wen berpikir sejenak, lalu berjalan ke depan konter yang paling dekat dengan aula tengah Di balik meja kasir berdiri seorang wanita cantik Senyum profesional tersungging di bibirnya Petik 2 Barang apa yang ingin kamu perdagangkan? Tanya wanita itu sambil tersenyum Batu Iblis Abisal Kuno Zuo Wen sengaja merendahkan suaranya, yang sedikit serak Perempuan Zee terkejut, lalu menganggup dan berkata Tuan, mohon tunggu sebentar Saya akan pergi memanggil orang yang bertanggung jawab di lantai 6 Selagi Zee berbicara, dia berdiri dan berjalan menuju bagian dalam aula Tidak Tak lama kemudian keluarlah wanita itu bersama seorang pria paruh baya dengan tatapan dingin Pria paruh baya itu tidak terlalu tinggi Bahkan, dia lebih pendek dari wanita di sebelahnya Namun, matanya sangat tajam, seperti mata elang Orang-orang merasa sangat tidak nyaman Aura orang ini tidak lemah Dia sebenarnya adalah seorang kultifator kuat di tahap tengah alam dharma alam semesta Tuan Sangguan, ini adalah tamu yang ingin memperdagangkan Batu Iblis Abisal Kuno Zee berjalan ke depan konter dan menunjuk Zewa Wen dengan jari rampingnya saat dia berbicara kepada pria paruh baya di sampingnya Tengah Pria paruh baya itu melirik Zewa Wen, dan menyuruh wanita itu tetap berjaga di posnya Sementara itu, dia berjalan di depan Zewa Wen Tuan, apakah Anda yakin ingin berdagang dengan Batu Abisal Kuno? Efek samping dari item ini tidaklah kecil Bahkan seorang penggarap iblis memiliki banyak kekurangan, belum lagi kamu bahkan bukan seorang citra kosmik, kata pria paruh baya itu terus terang Tidak masalah, sekalipun aku tidak membutuhkannya sekarang, itu akan berguna saat aku berhasil di masa mendatang Lagipula, Batu Abisal Kuno bukanlah kubis yang bisa ditemukan di mana-mana Jika kali ini kamu melewatkannya, kamu mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menemukannya lagi di masa mendatang, kata Zewa Wen ringan Pria setengah baya Pria paruh baya itu merenung sejenak dan melanjutkan, selain itu, pemilik Batu Abisal Kuno tidak membutuhkan kristal keos Dia membutuhkan obat ilahi abadis surga kedua Akan lebih baik jika Anda memiliki buah ginseng sembilan daun atau akar teratai tujuh warna Jika Anda tidak memilikinya, obat ilahi penyembuh lain dengan level yang sama juga tidak masalah Jika kau memiliki obat ilahi abadis surga kedua, kesepakatan ini bisa dilakukan Sambil berbicara, pria paruh baya itu memandang Zewa Wen dengan acuh tak acuh Setelah keluar, dia melihat sekilas bahwa kultivasi Zewa Wen hanya pada tahap tengah kesengsaraan alam semesta Meskipun Dia heran bagaimana anak ini bisa masuk ke kota hitam dengan kultivasi yang rendah Dia tidak terlalu memikirkannya Sebaliknya, dia mengajukan permintaan pemilik Batu Abisal Kuno Dia percaya bahwa setelah mendengar permintaan ini, Zewa Wen pasti akan mundur Bagaimanapun, kultivasi Zewa Wen terlalu rendah Belum lagi Second Heavens Eternal Divine Medicines Dia sudah kaya dengan First Heavens Eternal Divine Medicines Petik 2 Aku memiliki akar teratai tujuh warna Kau dapat menghubungi pemilik Batu Abisal Kuno Tria paruh baya itu terkejut karena Zewa Wen benar-benar memiliki obat ilahi abadis surga kedua Selain itu, itu adalah akar teratai tujuh warna yang sangat dibutuhkan oleh pemilik Batu Abisal Kuno Apa kamu yakin? Menara hitam kita tidak pernah berbohong Jika kita berbohong, itu adalah kejahatan besar Kata pria paruh baya itu dengan suara berat Ayo masuk, aku bisa mengeluarkan obat ilahi untuk kamu identifikasi Kata Zewa Wen dengan tenang Bagus, ikutlah denganku Pria paruh baya itu menganggup dan memimpin Zewa Wen dan Yan Meng ke ruang dalam Besar Area di belakang ola itu sangat luas Ada puluhan kamar pribadi Kadang-kadang, beberapa orang akan keluar dari kamar pribadi tersebut Pria paruh baya itu membawa mereka berdua ke sebuah kotak kosong Kotak itu luas dan nyaman Selain itu, Zewa Wen memperhatikan bahwa ada banyak penghalang yang dipasang di sekitar kotak itu Zewa Wen mengeluarkan akar teratai ilahi tujuh warna dan menyerahkannya kepada pria paruh baya itu Zewa Wen telah memperoleh akar teratai Dewa Pelangi ini dari dunia cahaya bintang Dewa Suci tujuh emosi dan enam keinginan Dia tidak menyangka akan berguna secepat ini Itu memang akar teratai ilahi pelangi Kalian berdua, silakan duduk di dalam kotak sebentar Aku akan menghubungi pemilik batu abisalkuno Pria paruh baya itu mengembalikan akar teratai ilahi tujuh warna kepada Zewa Wen Sudut mulutnya memperlihatkan senyum lega saat dia bergegas meninggalkan tempat ini Setelah pria paruh baya itu pergi, Zewa Wen memanggil Duan Zipeng dan San Ling Yun dari kosmos besar Saudara Duan, Guru, kita sudah berada di Pasar Gelap Kota Suci Zisuan Anda dapat menjelajahi bagian dalam Menara Hitam dan melihat apakah ada barang yang ingin Anda perdagangkan, kata Zewa Wen Duan Zipeng dan San Ling Yun sudah berada di alam semesta besar Mereka sudah tahu di mana tempat ini, jadi mereka tidak terkejut Setelah Zewa Wen memperkenalkan Menara Hitam kepada mereka berdua Ia membiarkan mereka berdua meninggalkan kotak dan pergi ke lantai lain Menara Hitam Sedangkan dirinya, ia terus duduk di dalam kotak dan menunggu pemilik Batu Abisal Kuno Turun Yan Meng menatap Zewa Wen dengan penuh hormat Setelah Duan Zipeng muncul, dia bisa merasakan bahwa Zewa Wen juga merupakan ahli avatar kosmik sejati Auranya bahkan lebih kuat dari Jian Wuk Namun, Duan Zipeng sangat menghormati Zewa Wen Dari sini, dapat dilihat bahwa Zewa Wen bukanlah orang yang sederhana Zewa Wen tidak perlu menunggu lama sebelum pintu kotak itu terbuka lagi Pria paruh baya itu masuk Di belakang Dia, seorang pria berjubah hitam dan mengenakan topeng aneh diam-diam mengikuti di belakangnya Di bawah pimpinan pria paruh baya itu, orang ini duduk berhadapan dengan Zewa Wen Sepasang mata dingin yang terekspos oleh topeng itu menatap dingin ke arah Zewa Wen Kau lah yang ingin memperdagangkan Batu Abisal Kuno, kan? Pria berjubah hitam itu bertanya dengan suara rendah Zewa Wen melirik pria di depannya dan sedikit mengernyit Entah mengapa, dia merasakan keakraban yang aneh dari orang ini Rasa keakraban ini sangat aneh, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa orang ini Betik 2 Benar sekali, Zewa Wen menyingkirkan pikiran-pikiran liar di benaknya dan menjawab dengan acuh-ta'acuh Orang yang bertanggung jawab memberitahu saya bahwa Anda memiliki akar teratai Dewa Pelangi yang saya butuhkan Berikan aku akar teratai Dewa Pelangi, dan Batu Abisal Kuno ini milikmu Saat lelaki berjubah hitam itu bicara, dia mengeluarkan sebuah batu hitam pekat yang bentuknya tidak beraturan Ini Batu itu berukuran setengah telapak tangan Permukaannya memiliki tepi tajam yang tidak beraturan, dan permukaan batu itu diukir dengan rune padat yang dipenuhi dengan sifat iblis Dentang Saat batu ini muncul, Zewa Wen segera menyadari bahwa buku iblis tanpa batas di kosmos besar memiliki reaksi aneh Seperti yang diharapkan, tebakannya benar Batu Abisal Kuno ini memang sangat membantu dalam mengolah buku iblis tanpa batas Kalau tidak, buku iblis tanpa batas tidak akan begitu menarik Zewa Wen mengeluarkan akar teratai Dewa Pelangi dan menyerahkannya kepada pria paruh bayah itu Sedang Setelah pria paruh bayah itu menerima akar teratai Dewa Pelangi dan batu Abisal Kuno, dia memeriksanya dengan saksama dan tidak menemukan masalah apapun Dia menukar kedua barang itu dan menyerahkannya kepada Zewa Wen dan pria berjubah hitam itu Hitam Setelah pria berjubah hitam itu memeriksanya dengan saksama, dia mengangguk sedikit dan menyimpan akar teratai Dewa Pelangi Petik 2 Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi saya pamit dulu Setelah pria berjubah hitam itu selesai berbicara, dia bergegas pergi Ketika Zewa Wen, di sisi lain, meninggalkan ruangan setelah membayar biaya layanan yang sesuai Di dalam Hall, Zewa Wen menatap punggung pria berjubah hitam itu saat dia tergesa-gesa pergi, dan ekspresi serius muncul di matanya Pria berjubah hitam itu memberinya rasa keakraban yang aneh, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa orang ini Ini berarti bahwa dia tidak mengenal orang ini, dan mereka mungkin hanya pernah bertemu sekali Tetapi Zewa Wen berhati-hati, jadi setelah menyerahkan akar teratai Dewa Pelangi, dia diam-diam meninggalkan jejak samar pada akar teratai Dewa Pelangi Setelah dia menukar tiket kapal ilahi di menara hitam, dia berencana untuk menyelidiki identitas asli orang ini Semenjak ia mengolah teknik primordial-primordial, intuisi Zewa Wen menjadi semakin akurat Di dalam Dalam kurun waktu singkat kontak dengan pria berjubah hitam, intuisinya tak hanya memberinya rasa keakraban yang aneh, tetapi juga memberinya sedikit tanda bahaya Ini Berarti pria berjubah hitam ini adalah ancaman baginya, dan dia bukan orang baik Dia harus berhati-hati Selanjutnya, Zewa Wen terus menjelajah di menara hitam, dan akhirnya, di lantai delapan, dia melihat tiket kapal ilahi untuk dijual Total ada tiga tiket yang dijual di lantai delapan, dan setiap tiket dilelang Penawar tertinggi akan menang Dengan Status Zewa Wen saat ini, dia sama sekali tidak takut bersaing dengan uang Karena itu Selama proses penawaran, Zewa Wen akhirnya memenangkan salah satu tiket ke Voit Yamarilem dengan harga yang sangat tinggi Petik 2 Tanggal keberangkatan tiket ini adalah 20 hari lagi Sepertinya aku harus menunggu 20 hari sebelum aku bisa naik kapal dewa ke alam Voit Yama Zewa Wen melihat tanggal keberangkatan di tiket dan sedikit kecewa 20 hari masih terlalu lama baginya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa Lagi pula, untuk menghindari terungkapnya identitasnya, dia hanya bisa membeli tiket di pasar gelap Dia sama sekali tidak berani membelinya melalui jalur yang tepat Selanjutnya, Zewa Wen bertemu dengan Duan Zipeng dan San Lingyun Keduanya juga bertukar apa yang mereka butuhkan di Menara Hitam, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan Pada akhirnya Zewa Wen memutuskan untuk tinggal di Kota Hitam untuk sementara waktu sampai kapal ilahi berangkat 4.345 Setelah meninggalkan Menara Hitam, Zewa Wen menemukan penginapan terdekat yang cukup hemat biaya Dan segera memesan kamar untuk jangka waktu 20 hari Duan Zipeng dan San Lingyun kembali ke dunia besar Zewa Wen Sedangkan untuk Yan Meng, Zewa Wen memesankan kamar biasa untuknya Di dalam Setelah kembali ke kamar, Zewa Wen mengangkat alisnya seolah-olah dia merasakan sesuatu Dia menyadari bahwa trik kecil yang dilakukannya pada akar teratai ilahi pelangi telah terpicu Dia Apa yang ditanamnya di akar teratai ilahi pelangi adalah pembatasan pemantauan mikro yang tidak terdeteksi Pembatasan itu hanya akan diaktifkan saat akar teratai ilahi pelangi sedang disempurnakan Sekarang Karena pembatasan pemantauan mikro telah diaktifkan Jelaslah bahwa pemilik batu jurang kuno telah mulai memurnikan akar teratai ilahi pelangi dengan tidak sabar Pemandangan di depannya berangsur-angsur berubah, dan ruangan di sekitarnya segera menjadi berbeda Yang muncul di depannya adalah sebuah ruangan lain Ruangan ini jauh lebih mewah daripada ruangan tempat Zewa Wen menginap Di tengah ruangan, seorang pria parubaya dengan ekspresi menyeramkan duduk bersilah Dilihat dari perawakannya, ini adalah pria berjubah hitam yang pernah membuat kesepakatan dengan Zewa Wen di menara hitam Akan tetapi, saat pandangan Zewa Wen tertuju pada wajah pria parubaya itu, dia tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun Aku tidak menyangka itu dia, pantas saja aku merasa familiar saat membuat kesepakatan dengannya waktu itu Wen bergumam pada dirinya sendiri, dia memang pernah melihat pria berjubah hitam sebelumnya, dan itu hanya pertemuan kebetulan Karena identitas asli pria berjubah hitam itu sebenarnya adalah Fei Pengze Kultivasi dan kekuatan Fei Pengze hanya bisa dianggap rata-rata Tetapi ia memiliki kapal dewa yang kuat yang disebut Dewa Hitam, yang sangat meningkatkan kekuatan tempurnya Hal ini meninggalkan kesan yang mendalam pada Zewa Wen Hanya Iya, yang tidak dapat dipahami oleh Zewa Wen adalah bahwa identitas Fei Pengze telah terungkap Dan dia mungkin dicari oleh klan Zizuan sekarang Mengapa dia masih berani kembali ke kota suci Zizuan? Mengikuti Saat akar teratai ilahi pelangi terus disempurnakan, pemandangan di depan Zewa Wen menjadi semakin kabur Zewa Wen tahu bahwa begitu Fei Pengze menyempurnakan akar teratai ilahi tujuh warna Batasan-batasan kecil yang tersembunyi di dalamnya akan lenyap dengan sendirinya Pada saat itu, pemandangan akan menjadi gelap gulita Tidak lama kemudian, ketika hanya tersisa sepertiga dari akar teratai pelangi Fei Pengze berhenti memurnikan Dia mengeluarkan jimat komunikasi dari pinggangnya dan melihat pesannya Wajahnya berubah muram Dia diam-diam menyimpan sisa akar teratai ilahi pelangi, lalu berjalan ke pintu dan perlahan membukanya Hanya melihat dua orang berdiri di luar pintu, mereka melirik Fei Pengze dan membisikkan sesuatu kepadanya Fei Pengze kemudian mengizinkan mereka masuk ke dalam ruangan Pada saat ini, pembatasan pada teratai ilahi tujuh warna telah menjadi agak rusak Jadi gambar yang dikirimkan ke Zewa Wen juga tidak lengkap Namun, Zewa Wen hampir tidak bisa melihat dua orang di luar pintu Itu mereka Yang mengejutkan Zewa Wen adalah dia pernah melihat kedua orang ini sebelumnya Zewa Wen pernah melihat mereka sebelumnya Dia Secara tidak sengaja bertemu Fu Chen ketika dia baru saja memasuki cekungan tempat kota hitam berada Saat itu, Fu Chen membawa dua orang ke kota hitam Tetapi mereka berdua terburu-buru dan memasuki kota hitam terlebih dahulu Meninggalkan Fu Chen untuk mengurus mereka sendiri Dan Kedua orang ini adalah dua orang kultifator yang dibawa Fu Chen ke kota hitam Lumpuh Adegan yang belum selesai itu berlalu begitu saja dan menghilang sepenuhnya Namun, Zewa Wen masih belum bisa mendengar suara di kamar Fei Pengze Petik 2 Fei Pengze, kali ini kau telah mengecewakan tuan itu Aku pikir kau akan mampu mengeluarkan sumber api suci dengan mudah Tetapi kau masih gagal dan malah mengungkap identitasmu Di luar, lelaki pucat dan kurus yang berjalan di depan masuk lebih dulu Sepasang pupil vertikalnya menatap dingin ke arah Fei Pengze Fei Pengze sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam Keamanan kota suci Zisuan jauh dari apa yang dapat kau bayangkan Sungguh menakjubkan bahwa aku mampu mencuri sumber api suci Sungguh mimpi yang bodoh untuk berpikir bahwa aku dapat mengambilnya tanpa membuat musuh waspada Dan sumber api suci memang sangat ajaib Setelah Dewa Hitamku menyatu dengan sumber api suci Kekuatannya meningkat lebih dari beberapa kali lipat Seolah-olah dapat menghancurkan langit dan bumi Lalu seberapa ajaibkah tingkatan sumber api suci yang lebih tinggi Pada titik ini, wajah Fei Pengze penuh dengan kegembiraan Dan dia tidak bisa menahan diri untuk menarik kegirangan Huff, perlukah Anda memberitahu saya betapa ajaibnya sumber api suci itu Lagi pula, sumber api suci berasal dari sumber api suci Kalau tidak, tuan itu tidak akan berusaha keras untuk mendapatkan benda ini Kali ini, kau bertindak tanpa izin untuk mencuri sumber api suci dan membuat musuh waspada Hal ini membuat tuan itu sangat tidak puas Dia secara khusus memintamu untuk menebus kesalahanmu dan membantu kami merebut sumber api suci Pria kurus itu berkata dengan acuh tak acuh Fei Pengze sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah Sumber api suci adalah benda suci inti klan Zizuan Konon benda itu disimpan di inti kota suci Zizuan Dua wanita tertinggi bergantian menjaganya Dan lima orang suci memegang sebagian kuncinya Jika kau ingin mendapatkan sumber api suci Kau harus terlebih dahulu mendapatkan kunci dari lima orang suci Lalu memasuki inti kota suci dan menghadapi supremasi wanita Hal ini sama sekali tidak mungkin bagi kami untuk mencapainya Lelaki kurus itu mencibir dan berkata Hal ini sudah diatur oleh tuanku Kecuali tiga orang suci Kunci empat orang suci lainnya sudah berada dalam kendali penguasa Tugasmu sekarang adalah mencuri kunci ketiga orang suci Bagi orang sepertimu yang bergelar pencuri ilahi Ini tidaklah sulit Fei Pengze sedikit mengernyit Dengan teknik pencuri ilahi miliknya Tidak sulit untuk mencuri kunci ketiga orang suci Kesulitan sebenarnya adalah bahwa setelah mencuri kunci Dia pasti akan ketahuan Pada saat itu Dia harus menghadapi pengejaran dari seluruh pusat kekuatan inti klan Zizuan Yaitu Di bawah transformasi sumber api suci Dewa hitamnya telah menjadi sangat kuat Tetapi dia masih belum memiliki kepercayaan diri untuk bertarung Melawan begitu banyak tokoh kuat dari klan Zizuan sendirian Pria jangkung dan kurus itu melihat kekhawatiran Fei Pengze Dan berkata sambil tersenyum tipis Jangan khawatir Kami akan bertanggung jawab untuk memikat para saintes Dan tokoh-tokoh penting lainnya dari kota Zizuan Ini akan cukup untuk menciptakan kesempatan bagimu Untuk mencuri kunci ketiga saintes Fei Pengze bertanya dengan rasa ingin tahu Oh, metode apa yang rencananya akan Anda gunakan Tidak akan mudah untuk memancing keluar sebagian besar petinggi klan Zizuan Dan kelima orang suci Pria kurus itu tersenyum dan berkata Apa properti paling penting dan unik dari kota Suci Zizuan Pupil mata Fei Pengze mengecil dan dia tak dapat menahan diri Untuk menatap lelaki kurus itu dan berkata Apakah kau berencana menyerang kapal dewa kota Suci Zizuan Ada banyak properti di kota Suci Zizuan Tetapi satu-satunya yang unik adalah kapal dewa kota Suci Zizuan Kapal dewa adalah harta karun yang dianugerahkan kepada klan Zizuan oleh alam tertinggi Dan merupakan satu-satunya cara untuk mencapai alam tertinggi Keunikan inilah yang membuat kota Suci Zizuan memainkan peranan penting di semua alam di bawah alam tertinggi Dan menjadi pusat sejati Dan Ini juga menjadi fondasi perkembangan pesat klan Zizuan dan menjadi pusat kekuatan teratas di alam yang lebih tinggi Jika seseorang benar-benar menyerang kapal dewa Klan Zizuan tentu akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka tanpa sedikitpun kecerobohan 4346 Apakah tuan itu juga akan bergerak? Fei Pengze menekan rasa ngeri di hatinya dan bertanya dengan suara rendah Petik 2 Ini tergantung pada situasinya Tetapi aku tahu bahwa Lord pasti akan hadir untuk memperhatikan perkembangan selanjutnya Jika pemimpin wanita klan Zizuan bergerak, dia tentu akan bergerak juga Pria kurus itu berkata dengan ambigu Bagus Kalau begitu, aku akan membantumu mencuri kunci saintes ketiga sesuai kesepakatan Fei Pengze setuju tanpa ragu Dia Tahu betapa mengerikannya tuan itu Terungkapnya identitasnya sebelumnya telah membuat tuan itu tidak senang Jika dia menolak kali ini, yang menantinya adalah kematian Petik 2 Operasi kita akan berlangsung sekitar setengah bulan lagi Aku akan memberi tahu kalian melalui geokomunikasi saat waktunya tiba Aku harap kalian tidak mengecewakan tuan itu kali ini Pria kurus itu melemparkan geokomunikasi ke Fei Pengze Dengan tatapan mata yang dalam, dia berbalik dan pergi Meninggalkan Fei Pengze yang berdiri di sana dengan tatapan penuh pertimbangan Pada saat yang sama, di ruangan lain penginapan, mata Zhuowen perlahan menyipit Fei Percakapan antara Pengze dan lelaki kurus itu, dia mendengar semuanya tanpa melewatkan satu katapun Dia tidak tertarik dengan dendam apa yang dimiliki si tuan besar itu terhadap klan Zizuan Bahkan lebih dari itu Zhuowen bahkan tidak tertarik sama sekali dengan rencana dan sabotase mereka Tetapi Yang dia pedulikan adalah orang-orang ini memilih untuk bergerak saat ini Dan bergerak melawan kapal ilahi kota Suci Zizuan Sialan, kenapa jam segini? Fei Pengze mengerutkan kening dan mendesah dalam hatinya Tiketnya akan tersedia dalam 20 hari Tetapi orang-orang ini akan bergerak dalam waktu setengah bulan Jika mereka benar-benar berhasil Kapal suci kota Suci Zizuan mungkin akan rusak Dan bukankah perjalanannya akan tertunda? Dari percakapan mereka Zhuowen dapat mengetahui bahwa tuan yang mereka bicarakan setidaknya berada pada level Nigu Starlight Mustahil bagi Zhuowen untuk bersaing dengan master tingkat ini Jika kita ingin mencegah kapal dewa rusak Maka kita harus memberitahu klan Zizuan dan membuat mereka meningkatkan kewaspadaan Zhuowen bergumam pada dirinya sendiri Sedikit mengernyit Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang klan Zizuan Dari tindakan saintes ketiga Dapat dilihat bahwa klan Zizuan bukanlah orang baik Tetapi Sekarang, dia perlu menggunakan kapal perang dewa untuk melakukan perjalanan ke alam Voityama Jika dia ingin melindungi kapal perang dewa Dia hanya bisa mengandalkan klan Zizuan Dilihat dari pembicaraan tadi Mereka akan bergerak setengah bulan kemudian Selama kurun waktu ini Aku akan meminta Smokey Dream untuk mencari tahu Rencana perjalanan spesifik kelima gadis suci di menara hitam Mata Zhuowen berkedip Dia tahu bahwa berita ini harus disampaikan kepada saintes dari klan Zizuan Bagaimanapun, kelima saintes adalah manajer utama sekarang Asal dia mengetahui keberadaan kelima orang suci itu selama kurun waktu tersebut Dia dapat secara diam-diam mendekati orang suci itu dan memberitahu mereka mengenai masalah ini Zizuan memanggil Smokey Dream yang berada di kamar sebelah Dan memerintahkannya untuk memperhatikan berita tentang lima putri suci di menara hitam selama periode waktu ini Jika perlu, dia harus membelinya dengan harga tinggi Meskipun Yan Meng bingung mengapa Zizuan mulai memperhatikan berita tentang gadis suci Ketika dia memikirkan betapa kuat dan kejamnya dia, dia tidak berani mempertanyakannya Dia hanya berani diam-diam melaksanakan tugas yang telah diatur Zizuan untuknya Setelah Smokey Dream pergi, Zizuan memasang susunan pembatas yang sesuai di sekeliling ruangan Kemudian, dia mengeluarkan batu iblis abisalkuno Saya harap batu iblis abisalkuno ini benar-benar dapat membantu saya menembus lapisan kedua kitab iblis tanpa batas Mata Wen berkedip penuh harap Ia mulai mengedarkan kitab iblis tanpa batas Energi iblis yang mengalir seperti darah kental, menyelimuti batu iblis abisalkuno Iblis Saat batu iblis abisalkuno bersentuhan dengan energi iblis, batu itu langsung meledak dengan cahaya hitam aneh, seolah-olah tiba-tiba menjadi hidup Gelombang energi iblis murni melonjak seperti air pasang terbalik, menyelimuti seluruh tubuh Zizuan Zizuan segera menyadari bahwa pemahamannya terhadap kitab iblis tanpa batas dan kecepatan kultifasinya meningkat secara eksponensial Petik 2 Seperti yang diharapkan dari batu iblis abisalkuno Berdasarkan kecepatan kultifasi saat ini, aku khawatir aku akan dapat berkultifasi kelapisan kedua kitab iblis tanpa batas dengan sangat cepat Wen tidak dapat menahan kegembiraannya Dia mengedarkan kitab iblis tanpa batas dengan lebih cepat Waktu berlalu Waktu berlalu perlahan, dan dalam sekejap mata, hari kelima telah tiba Pada hari ini, kamar Zawon dipenuhi dengan energi iblis yang pekat Jika bukan karena berbagai batasan dan susunan di sekitarnya, energi iblis itu akan memusnahkan segalanya dalam radius beberapa ribu mil Ini, energi iblis yang bergulung-gulung itu tiba-tiba menyusut dengan cepat Dalam sekejap, semuanya mengalir ke tubuh pemuda di tengah ruangan Pria muda itu memiliki rambut hitam legam yang tidak ternoda oleh setitik debu pun Dia perlahan membuka matanya, yang berkedip-kedip dengan warna merah tua yang mengerikan, menambah aura jahatnya Petik 2 Efek dari batu iblis abisalkuno jauh melampaui ekspektasiku Hanya dalam 5 hari, aku berhasil berkultivasi ke lapisan kedua kitab iblis tanpa batas Pemuda itu adalah Zawon Ia menatap abu hitam di samping kakinya, matanya dipenuhi desahan dan ratapan Setelah berkultivasi hingga lapisan kedua kitab iblis tanpa batas Zawon juga menemukan bahwa energi iblisnya menjadi lebih kuat Peningkatan kekuatannya sendiri juga meningkat pesat Bahkan lebih banyak lagi Yang mengejutkan Zawon adalah bahwa ia juga memperoleh seni sakral baru Seni sakral ini disebut mata iblis Awalnya, Zawon mengira kitab iblis tanpa batas hanya memiliki satu seni sakral, yaitu energi iblis Sebagai Kitab iblis tanpa batas terus mendalam, itu hanya membuat energi iblis semakin kuat dan kuat Sekarang Dari apa yang terlihat, dia salah besar Seharusnya dia bisa mendapatkan seni sakral baru tanpa harus mengolah kitab iblis tanpa batas ke tingkat baru Dan Seni sakral baru ini, mata iblis, juga sangat luar biasa Seni ini memiliki dua teknik mata yang kuat Salah satunya adalah dapat menyerap energi iblis secara terus menerus Dan selama pertempuran, seni ini dapat melepaskan patung dewa iblis yang kuat untuk bertarung Dan Yang kedua adalah menggunakan energi iblis dalam diri sendiri sebagai bahan bakar Menyalakan api iblis abadi yang kekal dan tidak bisa dihancurkan Hal ini terutama berlaku untuk teknik mata kedua Kekuatannya sangat hebat, tetapi efek sampingnya juga sangat mengerikan Itu adalah jurus yang dapat melukai musuh sebanyak seribu kali dan melukai pengguna sebanyak delapan ratus kali Selain itu, setelah Zuawan berhasil menembus lapisan kedua kitab iblis tanpa batas Kultifasinya juga sedikit meningkat Dia Awalnya, kultifasinya berada di tahap tengah kesengsaraan besar semesta Di bawah dorongan level kedua kitab iblis tanpa batas Kultifasinya mencapai puncak tahap tengah kesengsaraan besar semesta dalam sekali jalan Dia tidak jauh dari tahap akhir kesengsaraan besar semesta Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, diikuti suara Yan Meng Zuo Yang Setelah membuka pintu dan membiarkan Yan Meng masuk, Wen bertanya dengan suara berat, ada berita Yan Meng sedikit gugup, dia menganggup dan berkata, hanya ada sedikit berita tentang Saintes Ini adalah informasi sensitif di pasar gelap bawah tanah, jadi tidak banyak saluran Untungnya, saya menghabiskan banyak uang kemarin dan mengetahui bahwa Saintes Zilong akan mengadakan perjamuan di pavilion Sein Dia ingin bertemu dengan orang penting Tuan, jika Anda ingin menemukan Saintes Zilong, maka Anda harus pergi ke pavilion Sein Mendengar ini, Zuawan menunjukkan ekspresi serius Dia hanya menganggup pelan, sepertinya dia harus pergi ke pavilion Sein Meskipun Dia berkata bahwa dia tidak tertarik pada Saintes Zilong, tetapi ini adalah kunci apakah dia dapat dengan lancar membawa kapal dewa ke alam Voityama Dia harus menyampaikan rencana dan rencana V pengze dan yang lainnya kepada Saintes Zilong Pavilion Suci sangat terkenal di kota Suci, Zizuan Pavilion ini merupakan salah satu dari tiga pavilion teratas di kota Suci, Zizuan Di pavilion Sein, setiap jengkal tanah bernilai setara dengan emas Biaya yang dikeluarkan sangat tinggi Hanya orang kaya yang mampu menyelenggarakan jamuan makan di pavilion Sein Tentu saja, pavilion Sein sangat terkenal dan biayanya sangat mahal Tentu saja, itu karena latar belakangnya tidak rendah Kalau tidak, pavilion Sein akan ditutup secara diam-diam Ketika Zuawan tiba di pavilion Sein bersama Yan Meng, San Lingyun, Duan Zipeng, dan Sipotian Mereka mendapati bahwa pavilion Sein sangat ramai Banyak kultifator dengan aura kuat diundang ke pavilion Sein Menurut informasi Yan Meng, Saintes Zilong telah menyiapkan perjamuan di pavilion Suci ketiga pavilion Suci malam ini untuk menghibur tamu-tamu penting Oleh karena itu, ketika Zuawan berada di pasar gelap bawah tanah Dia menghabiskan harga tinggi untuk membeli hak penggunaan pavilion Suci keempat Meskipun pavilion Suci sangat mewah, tempat itu tetap saja merupakan tempat untuk jamuan makan Di pasar gelap bawah tanah, barang-barang yang bisa dibeli dengan uang itu sebenarnya adalah yang paling tidak berharga Begitu mereka memasuki pavilion Suci, Zuawan mengeluarkan token pavilion Suci keempat dari pavilion Suci dan langsung dituntun ke pavilion Suci Yang memimpin mereka adalah seorang pelayan cantik Pakaian yang dikenakannya cukup terbuka Congsam ketatnya menggambarkan lekuk tubuhnya yang indah dengan tajam dan tegas Saat dia berjalan di depan, dia sangat menggoda Tamu-tamu yang terhormat, silakan masuk Suu delapan Ketika mereka tiba di pintu pavilion Sein keempat, pelayan cantik itu memiliki senyum menawan di wajahnya Sepasang mata jernih menatap tajam ke arah Suawan Dia terus terang dan gamblang Pavilion Sein keempat sangat besar dan dihiasi dengan emas dan batu giyok Di dalam pavilion, sudah ada delapan pelayan anggun yang berbaris, menunggu kedatangan pemilik pavilion Setelah Zuawan mempersilahkan Duan Zipeng dan yang lainnya masuk terlebih dahulu Ia berbisik kepada pelayan yang memimpin jalan Ada sesuatu yang perlu kamu lakukan Jika kamu berhasil menyelesaikannya, aku akan menghadiahi mupil spiritual Yin Yang Mata pelayan itu berbinar gembira Dia baru saja mencapai tahap transformasi lima elemen Dan dia hanya selangkah lagi dari tahap transformasi enam surga Tahap transformasi Yin Yang Saat ini, dia hanya kekurangan satu pil spiritual Yin Yang untuk berhasil menerobos Namun, pil spiritual Yin Yang terlalu mahal baginya Dia harus bekerja selama puluhan tahun tanpa makan atau minum Untuk menabung cukup uang untuk membelinya Sekarang, kultifator iblis dengan kekuatan yang tak terduga ini Benar-benar berjanji untuk memberinya pil ilahi Yin Yang Bagaimana mungkin dia tidak terkejut Tuan muda, Anda benar-benar murah hati Asal Tuan muda bisa memberi hamba ini pil roh Yin Yang Hamba ini bersedia melakukan apa saja Mata musim bugur gadis cantik itu berkilauan karena air mata Dan tubuhnya yang putih dan anggun tak dapat menahan diri Untuk tidak menempel pada Zuawan Dia mengembuskan napas ke telinga Zuawan, lembut dan manis Zuawan tanpa ekspresi mendorong pembantu itu menjauh Dan berkata dengan suara rendah, kamu mungkin salah paham Apa yang aku ingin kamu lakukan bukanlah seperti yang kamu pikirkan Sambil berbicara, Zuawan mengeluarkan selembar giok Dan berkata kepada pembantunya, nanti Saat pemilik kamar sage tiga tiba, diam-diam letakkan selembar giok ini di atas nampan berisi piring dan kirimkan ke kamar tiga Jika kau menyelesaikannya, aku akan memberi mobil spiritual Yin Yang setelahnya Pembantu cantik itu tersipu malu Dia tahu bahwa dia telah salah memahami maksud Zuawan Tetapi dia segera kembali normal dan matanya menunjukkan keraguan Meskipun kedudukannya di pavilion sage tidak tinggi Dia tahu bahwa mereka yang dapat menyelenggarakan perjamuan di tiga ruangan pertama pavilion sage semuanya merupakan tokoh penting Kalau saja informasi yang ada di dalam kepingan giok ini normal, maka semuanya akan baik-baik saja Namun, jika tidak, bukankah dia akan mendapat masalah kalau tokoh penting di ruangan tiga itu marah? Anda dapat yakin bahwa informasi dalam lembaran giok itu adalah kabar baik bagi orang di kamar tiga Jika dia dalam suasana hati yang baik, dia bahkan dapat memberi Anda hadiah Tentu saja, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu Nanti, aku akan mencari pembantu lain untuk membantuku menyelesaikan tugas ini Kata Zuawan dengan tenang Pelayan cantik itu berpikir sejenak, dan akhirnya menerima slip giok itu Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, jangan khawatir, Ying Ying pasti tidak akan mengecewakan Anda Setelah pelayan cantik Ying Ying pergi, Zuawan dengan aman memasuki kamar pribadi nomor empat Selanjutnya, para pelayan pavilion sage mulai menyajikan piring-piring berisi makanan lezat yang eksotis Dan pelayanan para pelayan yang berdiri di sekitarnya sangatlah penuh perhatian Pavilion sage ini memang pantas dengan reputasinya Hidangan mereka mengandung esensi energi yang sangat kaya Menyantap hidangan ini akan sangat bermanfaat bagi ki, darah, dan kultivasi seseorang Duan Zipeng menyesap anggur suci yang manis itu dan berkata dengan takjub Enak sekali, benar-benar enak San Lingyun dan Sipotian bertarung untuk menjadi orang pertama yang merebut piring-piring itu Melahapnya seakan-akan mereka takut dirampok Yan Meng, di sisi lain, mengunyah dan menelan makanan tanpa sadar Dia sesekali melihat ke arah Zuawan, lalu melihat ke arah Duan Zipeng dan yang lainnya tanpa berkata apa-apa Sementara Zuowen dan yang lainnya diam-diam menunggu berita di sage room 4 Seorang pelayan cantik membawa empat orang ke sage room 3 di sebelah mereka Di antara keempat orang itu, pemimpinnya adalah seorang wanita cantik dengan gaun mewah Dia adalah gadis suci ketiga, Zilong Pada saat ini, Zilong sedang berbicara dan tertawa dengan ketiga orang di sampingnya Ketiga orang tersebut adalah seorang lelaki tua dengan lampu antik Seorang wanita jahat dengan bibir merah Dan seorang lelaki setengah bayar dengan kocokan ekor kuda Kalian bertiga bersedia datang ke perjamuanku Ini merupakan kehormatan bagi Zilong Zilong tersenyum senang, dan sikapnya terhadap ketiga orang itu sangat sopan Bagaimanapun, mereka bertiga berasal dari wilayah tertinggi Dan dia tidak berani mengabaikan mereka Kami telah merepotkanmu kali ini, gadis suci Zilong Anda tidak hanya menyiapkan tiket kelas 1 untuk kami Tetapi Anda juga secara pribadi menerima kami Kata lelaki tua dengan lampu antik itu dengan sopan Tetapi sikapnya cukup arogan Setelah mereka berempat duduk, pembantu di ruangan itu segera menuangkan teh dan anggur untuk mereka Pelayanannya sangat baik dan sangat teliti Kalian bertiga, ku dengar kalian telah melacak seorang kultifator nakal bernama Zuowen Apa asal usul orang ini? Dia benar-benar menyebabkan kalian mengerahkan begitu banyak orang Zilong mengangkat cangkir anggurnya, dan setelah bersulang untuk ketiga orang itu Dia bertanya dengan rasa ingin tahu Zuowen itu bukan siapa-siapa Itu terutama karena dia telah menguasai semacam teknik rahasia aneh Yang memungkinkannya untuk benar-benar diam Bahkan kita tidak dapat melacak auranya Pendeta tahu setengah bayar dengan sapu ekor kuda itu mendengus dingin Oh, teknik rahasia macam apa yang bahkan kalian bertiga tidak bisa melihatnya Zilong terkejut, dan dia menjadi semakin penasaran dengan Zuowen Ketiga orang di depannya semuanya berada di puncak alam dharma alam semesta Dalam hal kultifasi, mereka mirip dengannya, tetapi kekuatan mereka lebih kuat darinya Dia juga mendengar bahwa kultifasi Zuowen hanya pada tingkat kesengsaraan Kiankun Tetapi dia dapat dengan mudah lolos dari mereka bertiga Dia harus mengakui bahwa orang ini tidak sederhana 4348 Anak ini bisa mengubah dirinya menjadi air yang tak terlihat dan menyatu dengan tanah, sungai, dan sebagainya Lalu, dengan bantuan aliran air atau hal-hal lain, dia bisa bergerak cepat dan melarikan diri Terlebih lagi, setelah dia berubah menjadi air tak kasat mata Auranya benar-benar menghilang dan kita sama sekali tidak bisa mengenalinya Kata wanita mempesona berbibir merah itu dengan suara yang dalam Zilong yang awalnya acu tak acu, tiba-tiba menyipitkan matanya setelah mendengar deskripsi wanita yang mempesona itu Dia langsung teringat pada sekelompok orang yang ditemuinya di domain siran Dia ingat bahwa pemimpin kelompok itu memiliki teknik rahasia aneh yang membuatnya bisa berubah menjadi air tak kasat mata Saat itu, dia tidak peduli, tetapi sekarang setelah wanita yang mempesona itu menyebutkannya, dia langsung memikirkannya Kalian bertiga, apakah Zuowen yang kamu sebutkan adalah orang ini? Zilong membuat sketsa penampilan umum Zuowen berdasarkan kesan yang ia peroleh saat itu dan menunjukkannya kepada mereka bertiga Mereka bertiga yang awalnya tenang, setelah melihat potret yang digambar Zilong dengan jarinya, benar-benar kehilangan ketenangan dan berdiri dengan penuh semangat Santo Zilong, apakah Anda pernah melihat anak laki-laki ini sebelumnya? Tanya lelaki tua itu sambil bernapas dengan berat Zilong menganggup dan menceritakan semua yang terjadi di domain siran Wilayah siran, apa yang dilakukan bocah ini di domain siran? Setelah mereka bertiga tenang, mereka semua tenggelam dalam pikiran yang mendalam Domain siran berada sangat jauh dari domain sisuan Mereka harus menggunakan formasi transmisi kuno untuk menempuh jarak yang jauh untuk sampai di sana Namun, wilayah siran tidak terlalu jauh dari wilayah Nua Mengingat mereka tidak menemukan Zuowen di sekitar wilayah Nua, kemungkinan besar Zuowen bersembunyi di wilayah siran Santo Zilong, terima kasih atas petunjuknya Kita harus melakukan perjalanan ke siran domain Jika kita bisa menangkap Zuowen, kita pasti akan kembali untuk mengucapkan terima kasih Ketiganya berdiri dan segera berpamitan kepada Zilong Tanpa ragu, mereka meninggalkan kamar nomor tiga Zilong tercengang Dia tidak menyangka mereka bertiga akan pergi begitu saja, yang membuatnya merasa sangat malu Namun, dia tidak berani meminta mereka untuk tinggal karena mereka bertiga berstatus tinggi Mereka sudah memberinya banyak muka dengan menghadiri jamuannya Tepat saat mereka bertiga pergi, segerombolan pelayan cantik memasuki ruangan sambil membawa piring berisi hidangan lesat Pembantu bernama Yingying ada di antara mereka Yingying sengaja berjalan ke samping Zilong dan meletakkan nampan di tangannya Zilong yang masih linglung, secara tidak sengaja memperhatikan slip diok yang tidak mencolok di atas nampan Su delapan Dia menatap Yingying dengan acu tak acu dan berkata, siapa yang menyuruhmu memberikan ini padaku Yingying menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, seorang senior menyuruhku memberikan ini kepadamu Dia berkata bahwa ada berita penting di dalamnya Jika kamu tidak membacanya, dia berkata Dia berkata bahwa kamu akan menyesalinya Namun, Zilong tertawa Sungguh nada yang sombong Jika aku tidak melihatnya, aku akan menyesalinya Meskipun Zilong tidak menanggapinya dengan serius Dia tetap mengambil kepingan giok di atas nampan dan menyalurkan sebagian indera ilahinya ke dalam kepingan giok tersebut Setelah dia selesai membaca, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat serius Di mana orang yang memberi muslip giok itu Zilong tiba-tiba berdiri dan bertanya pada Yingying Senior itu berkata, jika kamu percaya padanya, maka aku akan membawanya kepadamu Kata Yingying lembut Mata indah Zilong berbinar dan dia berkata dengan suara berat, bawa dia ke sini Yingying membungkuk dan meninggalkan ruang pribadi ketiga Ia menyampaikan berita itu kepada Zhuowen, yang berada di ruang pribadi keempat Kamu melakukannya dengan baik, ini adalah pil ilahi yinyang Di ruang keempat, Zhuowen sangat puas setelah mendengarkan laporan Yingying Dan menyerahkan pil ilahi yinyang kepada Yingying Pil yinyang divine hanyalah pil dewa yang dapat menghancurkan enam perubahan surga Bagi Zhuowen saat ini, pil itu tidak ada nilainya Tentu saja, dia tidak akan pelit Setelah Yingying menerima pil ilahi yinyang, dia membawa Zhuowen kembali ke ruang ketiga Tentu saja, untuk membingungkan publik, Zhuowen sengaja membiarkan yinyang berjalan-jalan di pavilion suci sebelum datang ke ruang ketiga Langkah-langkah keamanan pavilion suci sangat baik Setiap ruangan memiliki batasan yang menghalangi indra ilahi Oleh karena itu, ketika Zhuowen keluar dari ruangan ketiga, dia tidak takut terdeteksi oleh indra ilahi Zilong di ruangan keempat Setelah Zhuowen memasuki ruangan ketiga, Zilong membubarkan semua pelayan di ruangan itu dan menunjuk ke kursi di seberangnya Zhuowen menganggup dan duduk berhadapan dengan Zilong, diam menunggu dia bicara Bagaimana aku harus menyapamu? Zilong menatap kultifator iblis muda di depannya yang penuh dengan sifat iblis dan matanya bersinar dengan cahaya merah iblis Ada sedikit keraguan di matanya Dia selalu merasa bahwa kultifator iblis muda di depannya memberinya rasa keakraban yang aneh Namaku tidak penting. Yang penting adalah apakah saintes Zilong percaya atau tidak dengan informasi yang kuberikan padamu Kata Zhuowen ringan Kamu mengatakan bahwa dalam waktu setengah bulan, seseorang akan menyerang kapal ilahi Bagaimana anda akan membuktikan bahwa apa yang anda katakan itu benar? Ekspresi Zilong sangat serius Kapal dewa adalah sarana transportasi yang sangat penting bagi kota suci sisuan Pada saat yang sama, itu juga merupakan salah satu tempat yang dijaga paling ketat Selama bertahun-tahun, banyak orang memiliki ide untuk menyerang kapal dewa Tetapi pada akhirnya, mereka semua kembali dengan kegagalan Oleh karena itu, dia tidak berpikir akan ada orang yang berani menyerang kapal dewa kota suci sisuan Aku bersumpah kepada Tuhan bahwa apa yang kukatakan itu benar Jika kau masih tidak percaya padaku, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan Zhuowen mengangkat bahu dan berkata dengan ringan Menurut pendapat Zhuowen, dia sudah bersumpah pada surga Zilong ini seharusnya mempercayainya Zilong terdiam sejenak Ia menatap Zhuowen dan berkata dengan dingin Jika kau ingin aku percaya padamu, bersumpah demi Tuhan saja tidak cukup Setidaknya kau harus menyatakan identitasmu terlebih dahulu Lalu, mengapa kau memberitahuku informasi ini? Apa tujuanmu? Zhuowen mengerutkan kening Zilong ini sudah keterlaluan Dia bukan tawanannya, jadi dia tidak punya kewajiban untuk mengungkapkan semua rahasianya Hanya itu yang ingin ku katakan Kalau kau tidak percaya padaku, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan Zhuowen berdiri Dia tidak ingin berdebat dengan Zilong lagi Wanita ini terlalu egois, tidak peduli seberapa banyak dia berkata padanya Itu tidak akan berguna Apakah aku bilang kau bisa pergi? Berhenti di sana, ikuti aku kembali ke balai penegakan hukum segera Jika kau melepaskan ingatan jiwa ilahimu untuk kami lihat Kami akan percaya apa yang kau katakan Zilong bangkit berdiri di hadapan Zhuowen Dan seraya berkata dengan nada membenarkan diri sendiri Kamu masih ingin mencari jiwaku? Tatapan mata Zhuowen berubah dingin Dia benar-benar tidak menyangka Zilong begitu gila Dia sebenarnya ingin mencari jiwa seseorang yang datang untuk memperingatkannya dengan kebaikan sebelum dia mempercayainya Dia sama sekali tidak menganggap serius hidupnya Aku bukan anggota klan Zizuanmu Aku tidak punya kewajiban untuk mencari jiwamu Kata Zhuowen dingin Sekarang, kalian berada di kota Suci Zizuan Di sini, kekuatan gadis Suci lebih besar daripada apapun Apapun yang aku minta, kalian harus patuhi tanpa syarat Bahkan jika aku ingin kalian mati, kalian akan mati Jika kau tidak ingin dicari oleh klan Zizuanku Lebih baik kau dengarkan aku Jika tidak, kau tidak akan bisa meninggalkan kota Suci Zizuan sama sekali Zilong mencibir Kamu benar-benar tidak ada harapan Zhuowen tidak ingin berdebat dengan Zilong Dia adalah wanita yang egois, bodoh, dan sangat mementingkan diri sendiri Tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun lagi Setelah itu, Zhuowen dengan cepat bergegas ke pintu kotak Menurutmu, kemana kamu akan pergi? Zilong mengulurkan tangannya yang ramping dan menghantam Zhuowen dengan telapak tangannya Tiba-tiba, Zhuowen terhantam keras dan tertancap di dinding samping Dia segera mendekat dan menjepit leher Zhuowen dengan tangan kanannya Namun, tangannya dingin dan tebal Boneka Zilong menatap Zhuowen yang terkurung di dinding dengan mata tak bernyawa Dia melepaskan tangannya dan wajahnya menjadi sangat muram 4349 Di ruang 4, aliran air tak kasat mata berangsur-angsur mengembun menjadi sosok manusia Duan Zipeng, San Ling Yun, dan yang lainnya yang sedang makan dengan lahap Langsung berhenti makan Tatapan mereka menjadi serius Air Invisible Escape adalah keterampilan rahasia Zhuowen untuk menyelamatkan hidupnya Jika tidak ada krisis, Zhuowen tidak akan menggunakan keterampilan rahasia ini dengan sembarangan Saudara Zhuowen, apakah semuanya tidak berjalan dengan baik? Duan Zipeng bertanya terlebih dahulu Masuklah ke dunia makro terlebih dahulu Setelah kau meninggalkan tempat ini, aku akan memberitahumu secara rincin Wajah Zhuowen muram Dia menyuruh semua pelayan di ruangan itu pergi dan membuka pintu masuk ke dunia makro, membawa Duan Zipeng dan yang lainnya masuk Setelah melakukan ini, dia berubah menjadi genangan air tak kasat mata lagi dan diam-diam meninggalkan pavilion suci Tidak lama setelah Zhuowen pergi, pintu kamar nomor empat dipaksa terbuka oleh seseorang dan sekelompok penjaga menyerbu masuk Di belakang para penjaga, Zilong berjalan perlahan Di belakangnya, ada seorang wanita parubaya yang masih menarik Ini Wanita parubaya itu adalah master pavilion suci, Tao Hongsi Hah, mengapa mereka pergi? Tao Hongsi melihat sekelilingnya, matanya yang indah berubah menjadi sangat aneh Asli Para pembantu di kamar empat, yang telah diusir oleh Zhuowen, berlutut di depan Tao Hongsi Kepala pavilion, rombongan tamu di ruangan itu masih ada di sana Sekarang, dalam sekejap mata, mereka sudah pergi Ini tidak ada hubungannya dengan kita Para pembantu itu gemetar ketakutan saat menjelaskan Nanti tentu ada yang menjagamu Bawa Yingying masuk, kata Tao Hongsi dingin Tidak Tak lama kemudian, dua orang kultifator masuk bersama Yingying yang tengah diikat Nona Zilong, gadis ini adalah milikmu Kata Tao Hongsi Tao Hongsi menatap Zilong yang ada di sampingnya, dan senyum menyanjung muncul di wajahnya Katakan padaku, apa latar belakang kultifator iblis muda itu? Mengapa Anda membantunya menyampaikan pesan itu? Selama kamu bisa memberiku jawaban yang memuaskan Kamu tidak hanya tidak akan bersalah, tetapi kamu juga akan melakukan pelayanan yang besar Zilong datang ke sisi Yingying dan membelai pipi Yingying dengan tangannya yang ramping Yang Wajah cantik Ying memucat karena ketakutan Dia bingung harus berbuat apa Sambil tergagap, dia menceritakan kepada ayahnya tentang percakapannya dengan Zhuowen Petik 2 Hem, hanya karena pil ilahi Yin Yang, kau membantunya menyampaikan pesan Kau tidak tahu latar belakangnya Wajah Zilong menjadi gelap Yingying menundukkan kepalanya dan mendengus Sebelum dia sempat bereaksi, wajahnya terkena embusan angin Dia menjerit dan kehilangan kesadaran Tao Hongsi menatap tubuh Yingying yang berangsur-angsur menjadi dingin Ia mendesah pelan dalam hatinya, tetapi ia tidak berani menunjukkan ketidakpuasannya Kalau pavilion suci bisa terus eksis di kota suci Zisuan, maka harus bergantung pada 5 orang suci Jadi dia tidak berani menyinggung orang suci manapun Tuan pavilion persik, saya benar-benar minta maaf merepotkan Anda untuk datang sendiri kali ini Saya masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan, jadi saya akan kembali dulu Tanpa menunggu jawaban Tao Hongsi, Long menjentikan lengan bajunya dan pergi Tao Hong menatap punggung Zilong saat dia pergi Hatinya dipenuhi dengan kepahitan Dia tahu bahwa apa yang terjadi hari ini telah menyebabkan Zilong tidak puas dengannya dan pavilion suci Tampaknya dia harus berusaha keras untuk menebus kesalahannya hari ini Setelah meninggalkan pavilion suci, wajah Zouan sangat muram Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Zilong, wanita ini, bisa bersikap begitu tidak masuk akal Setelah memastikan bahwa Zilong tidak mengejarnya, Zouan memilih penginapan yang agak terpencil di kota suci Zisuan untuk menginap Dia tidak tahu apakah Zilong akan menyampaikan berita yang telah dia sampaikan kepadanya, tetapi dia tidak punya pilihan lain sekarang Dia hanya bisa menunggu dengan tenang hingga tibanya hari keberangkatan kapal dewa 1. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu, Zouan mendapati bahwa keamanan kota suci Zisuan belum diperkuat Sebaliknya, di kota suci, surat perintah penangkapannya mulai muncul 2. Tampaknya Zilong tidak menanggapi kata-katamu dengan serius Sekarang dia telah memasukkanmu ke dalam daftar orang yang dicari, ini benar-benar buruk Di penginapan, di sebuah ruangan yang luas, Zouan, Jiuyuan, Duan Zipeng dan yang lainnya berkumpul di sini Duan Zipeng lah yang baru saja berbicara Mata Zouan memancarkan sedikit permusuhan Jika dia tidak berada di kota suci Zisuan sekarang, dia benar-benar ingin memberi pelajaran kepada Zilong, wanita busuk ini 2. Aku tidak peduli serangan macam apa yang akan diterima kota suci Zisuan Aku hanya khawatir serangan berikutnya akan memengaruhi kapal dewa Jika kapal dewa hancur dalam serangan itu, saya khawatir tanggal perjalanan saya ke alam Voityama akan tertunda lagi Zouan sudah kehabisan akal Awalnya, rencana perjalanannya sempurna, tetapi di tengah jalan, ada Cheng Yaojin, yang membuatnya benar-benar tidak berdaya 2. Guru, saya punya caranya Tiba-tiba, Jiuyuan yang tadinya diam, berdiri seolah telah mengambil keputusan Hem, kau punya caranya Zouan menatap Jiuyuan dengan heran Sejauh pengetahuannya, Jiuyuan hanyalah seorang ahli aray yang tidak kompeten Dia hanya seorang ahli aray khusus di kota Diluo di alam Nuwa Dan Wilayah Nuwa dan wilayah Zisuan terpisah ratusan ribu mil Bagaimana Jiuyuan bisa terlibat dengan klan Zisuan Begini masalahnya Faktanya, keluarga ku adalah keluarga yang menggunakan susunan sihir milik klan Zisuan Di kota suci Zisuan, susunan dan larangan besar dan kecil semuanya berasal dari keluarga di belakangku Nenekku, yang juga merupakan pemimpin klan saat ini Memiliki hubungan yang baik dengan perawan suci agung Jika nenekku bersedia membantu Mungkin perawan suci agung akan memperhatikan beritamu Jiuyuan berkata dengan suara yang dalam Jing Setelah penjelasan dan penuturan Jiuyuan Zouan akhirnya tahu bahwa kehidupan Jiuyuan sangat luar biasa Sembilan Berasal dari klan Lei Zen dari kota suci Zisuan Leluhur keluarga ini dikatakan telah tercerahkan dalam kesengsaraan guntur Dan memahami teknik susunan guntur yang unik Sejak saat itu, keturunan mereka menyebut diri mereka klan Lei Zen Mereka pandai menggabungkan guntur dan formasi untuk membentuk teknik formasi guntur khusus Yang merupakan teknik formasi yang sangat kuat Ketika Jiuyuan yang merupakan generasi ke-183 klan Lei Zen Juga merupakan putra sah generasi ini Memiliki prioritas untuk mewarisi posisi ketua klan-klan Lei Zen Namun, bakat Jiuyuan dalam formasi tidaklah bagus Yang membuatnya semakin putus asa adalah ia tidak memiliki bakat dalam formasi petir Ia telah berlatih formasi petir sejak ia masih kecil Dan kemajuannya sangat minim Itu karena bakatnya dalam formasi petir jauh lebih lemah dibanding orang lain seusianya Makanya dia sering ditertawakan Bahkan banyak orang diam-diam mengkritiknya sebagai orang yang sia-sia Dan dia tidak layak mewarisi jabatan ketua klan Lei Zen klan di masa mendatang Jiuyuan begitu putus asa hingga ia mulai meragukan dirinya sendiri Dan mulai menyerah pada dirinya sendiri Akhirnya, ia melarikan diri dari masa lalunya Diam-diam meninggalkan keluarganya Meninggalkan alam Zizuan Datang ke alam Nuo yang jauh Dan hidup menyendiri di kota Diluo Awalnya, Jiuyuan berpikir bahwa dia akan tinggal sendirian di kota Diluo Dan tidak pernah melangkah ke kota Suci Zizuan Paling Akhirnya, dia bertemu Zhuawan Miliknya Bakatnya dalam bidang arrai rata-rata Tetapi persepsinya terhadap arrai sangat tajam Pada awalnya, meskipun kemampuan formasi Zizuan hanya satu tingkat lebih tinggi daripada miliknya Dia dapat melihat bahwa kemampuan formasi Zizuan luar biasa 4350 Formasi Zizuan adalah formasi baru yang belum pernah dilihatnya sebelumnya Formasi ini berbeda dari formasi utama dan formasi petir keluarganya Dalam firasatnya, formasi Zizuan bahkan terhubung dengan semua formasi utama dan formasi guntur Jadi dia dengan tegas dan tanpa malu-malu memuja Zizuan sebagai guru Ia berharap dapat mempelajari formasi baru dari Zhuawan Menyalakan kembali harapannya Dan mencapai puncak formasi Dan Zhuowen memang tidak mengecewakannya Selama kurun waktu tersebut, Zhuowen sesekali akan membahas dao formasi dengannya Setiap kali, Zhuowen akan mengatakan sesuatu yang mengejutkan dan sangat bermanfaat baginya Dan Arrai daonya akan menerobos ke langit kedua alam abadi Petik 2 Klan Thunder Arrai Jiuyuan, apakah kamu yakin bisa membuat nenekmu mendengarkanmu? Tanya Zhuowen Jiuyuan tersenyum pahit Saya akan berusaha sebaik mungkin Saya sudah lama tidak berada di rumah Saya tidak tahu apakah kepala keluarga masih nenek saya Zhuowen berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam Baiklah, aku akan pergi ke Klan Arrai Petir bersamamu Jika terjadi sesuatu, aku bisa membantumu Walaupun Jiuyuan tidak banyak bicara tentang alasan dia meninggalkan rumah Zhuowen dapat menebak bahwa orang-orangnya tidak begitu baik kepadanya Dan bahkan mungkin jahat Selain itu, Jiuyuan sudah lama tidak berada di rumah Jika dia kembali ke Klan Arrai Petir lagi, mungkin akan terjadi beberapa kecelakaan Jiuyuan menganggup dan tidak menolak Dia tahu bahwa Zhuowen sangat kuat, dan hampir tidak ada seorang pun yang dapat menyakitinya di bawah cahaya bintang kuno Terlebih lagi, level formasi Zhuowen sangat kuat Meskipun mungkin sedikit lebih rendah dari neneknya, formasi barunya sangat kuat dan dapat menutupi sebagian kesenjangan level Sekalipun Zhuowen lebih buruk dari neneknya, seharusnya tidak ada perbedaan yang besar Ya Setelah membuat keputusan, Zhuowen pergi ke Klan Arrai Guntur bersama Jiuyuan Karena Zhuowen masih dicari, Zhuowen menggunakan kekuatan metode Hong Mengkuno untuk mengubah penampilan dan napasnya lagi Dan kemudian diam-diam mengikuti Jiuyuan meninggalkan penginapan dan pergi ke Klan Arrai Guntur Guru Tanah Klan Formasi terletak di barat daya Kota Suci Giyok Ungu Ungu Klan Suan memperlakukan Klan Lei Zen dengan sangat baik Mereka memberi Klan Lei Zen sebidang tanah yang sangat luas di barat daya Setengah dari sudut barat daya Kota Suci adalah wilayah Klan Arrai Petir Ini setara dengan ukuran Kota Suci Siran Lihat Melihat tembok tinggi bagaikan raksasa di depannya dan kota besar dengan orang yang datang dan pergi Itu memang layak menjadi area kedua setelah area inti Klan Zizuan di Kota Suci Zizuan Semua anggota Klan Susunan Petir mengenakan jubah panjang dengan simbol petir di atasnya Yang menunjukkan bahwa mereka adalah anggota Klan Susunan Petir Dia Ketika mereka tiba di gerbang kota wilayah Klan Arrai Guntur Seorang lelaki tua berambut putih perlahan berjalan keluar di bawah pengawalan sekelompok orang Orang tua itu juga mengenakan jubah panjang dengan simbol guntur Banyak generasi muda Klan Tandar Arrai mengelilinginya Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan fanatisme Jelas, kedudukan lelaki tua ini di Klan Lightning Arrai tidaklah rendah Jiu Jiu Yuan Orang tua itu melirik ke arah gerbang kota dengan santai Dan tatapan matanya yang tajam tiba-tiba menjadi lamban Menatap Jiu Yuan yang berdiri tidak jauh dari gerbang kota Dia tidak peduli dengan banyaknya junior muda di sekitarnya dan berlari ke arahnya dengan gembira Dia Tiba di hadapan Jiu Yuan, tangannya dengan gembira menepuk pundak Jiu Yuan Dia tidak dapat berkata apa-apa untuk waktu yang lama Jiu Yuan menatap lelaki tua di depannya dengan tatapan mata yang rumit lalu tersenyum Ling Su, aku benar-benar sudah lama tidak bertemu denganmu Dalam sekejap mata, kamu sudah begitu tua Orang tua bernama Ling Su menggelengkan kepalanya dan tertawa Bukankah kamu juga sudah tua? Puluhan ribu tahun telah berlalu, kemanakah kamu? Tahukah kau sudah berapa lama aku mencarimu? Jiu Yuan menatap teman-teman lama di depannya Baik Jiu Yuan maupun Ling Su, sebagian besar energi mereka terfokus pada kultivasi formasi Kultivasi mereka sendiri tidak tinggi, atau bahkan sangat lemah No more Dalam 10.000 tahun terakhir, tingkat formasi mereka telah meningkat Tetapi basis kultivasi mereka tidak tumbuh banyak Dan batas atas masa hidup mereka tidak meningkat Sehingga mereka tidak dapat mempertahankan penampilan muda mereka Dan telah menjadi setua sekarang Tentu saja, banyak juga cowok-cowok yang basis kultivasinya tinggi Yang sengaja membuat wajahnya terlihat seperti orang tua Itu sepenuhnya masalah selera pribadi Ling Su, nenekku, apakah dia masih hidup? Jiu Yuan bertanya dengan nada rumit Petik 2 Kepala suku tua selalu memikirkanmu Dia menunggumu selama puluhan ribu tahun, tetapi kau tidak kembali Akhirnya, dia mengundurkan diri dari posisi kepala suku dan memasuki diagram sumber guntur Ling Su mendesah Apa? Dia memasuki diagram sumber guntur Kapan itu? Jiu Yuan bertanya dengan perubahan besar di wajahnya Setengah tahun yang lalu, sekarang kepala suku baru dari klan Lightning Array kita adalah Chen Yin Jiu Yuan, jika kau kembali setengah tahun yang lalu Pada saat itu, kepala suku tua masih akan menyerahkan posisi kepala suku kepadamu Tapi sekarang Hei Saat Ling Su mengatakan ini, dia mendesah panjang Dan dia tampak seperti membenci besi karena tidak dapat berubah menjadi baja Meskipun kamu dan Chen Yin belum pernah berurusan satu sama lain sebelumnya Sekarang Chen Yin telah menjadi kepala suku yang baru Dia juga mengatakan bahwa jika kamu kembali, dia akan menyambutmu sebagai kepala suku yang baru kapan saja Terlebih lagi, di bawah kepemimpinannya, klan Lightning Array kami telah berkembang pesat selama setengah tahun terakhir Sekarang setelah kau kembali, mari kita masuk ke kota terlebih dahulu Aku akan memberitahu kepala suku Chen Yin Ling Su berkata, dia menarik Jiu Yuan ke dalam klan susunan petir, dan Zuo Wen mengikutinya tanpa bersuara Di dalam Dalam perjalanan, Zuo Wen akhirnya mengetahui apa yang disebut dengan diagram susunan asal guntur Diagram sumber guntur merupakan peninggalan leluhur klan susunan petir Konon, diagram ini mengandung makna sebenarnya dari susunan guntur Jika Siapapun yang dapat memahami makna sebenarnya yang terkandung dalam diagram sumber guntur dapat menjadi master diagram sumber guntur yang sesungguhnya Lei Setelah mengundurkan diri dari jabatan kepala suku Kepala suku klan susunan petir akan memasuki diagram sumber guntur untuk memahami Dengan harapan dapat memahami makna sebenarnya Bahkan lebih banyak lagi Mereka bahkan telah menetapkan aturan tak tertulis bahwa jika salah satu pemimpin klan yang memasuki diagram susunan asal guntur tidak dapat memahami esensi sejati Mereka tidak akan dapat mengambil setengah langkah pun dari diagram susunan asal guntur hingga mereka meninggal Nenek Jiu Yuan, kepala suku terakhir, tidak bisa keluar saat dia melangkah ke diagram sumber guntur Kecuali dia memahami arti sebenarnya dari diagram sumber guntur Zuo Wen mendesah dalam hatinya, ia sungguh tidak beruntung Ia pikir ia bisa menghubungi Nenek Jiu Yuan dan meminta bantuannya untuk menyampaikan berita itu, tetapi ia tidak menyangka cara ini akan berhasil Setelah Ling Su membawa keduanya ke olah rumah kepala suku, dia memerintahkan para pelayan untuk memberitahu mereka tentang kepala suku saat ini, Chen Yin, dan kemudian dia mengobrol dengan Jiu Yuan Jiu Ren tampak linglung saat ia berjalan bersama Zuo Wen Hatinya dipenuhi rasa bersalah terhadap Zuo Wen Dia tetap tidak dapat membantu Zuo Wen dengan cara apapun Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua yang lebih muda dari Jiu Yuan dan Ling Su datang ke olah di bawah pimpinan para pelayan Rambut lelaki tua itu setengah beruban, tetapi wajahnya kemerahan, matanya tajam, dan dia berjalan seperti naga dan harimau Dia memiliki momentum yang luar biasa Begitu dia masuk, matanya tertuju pada Jiu Yuan Dia berjalan cepat dan berkata sambil tersenyum lebar, sepupu, kamu akhirnya pulang Tidak peduli seberapa banyak keluhan yang kamu derita di masa lalu, itu sudah berlalu Bagaimanapun, kita berasal dari keluarga yang sama Senang sekali kamu kembali Dulu aku memang tidak peka, terima kasih atas perhatianmu Jawab Jiu Yuan sambil tersenyum